selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu karena peperangan ini sudah memasuki fase akhir yang sangat menentukan dimana iblis tahu dia hanya punya sedikit waktu yang tersisa seperti yang tertulis dalam kitab wahyu bab 12 ayat 12 dari kitab wahyu kita juga tahu bahwa pada akhirnya iblis dan pengikutnya akan mengalami kekalahan dan dihukum selama-lamanya seperti yang tertulis pada kitab wahyu bab 20 ayat 10 tapi kemenangan ini tidak akan diraih dengan mudah apalagi melihat situasi yang terjadi sekarang ini iblis akan berjuang dengan seluruh kemampuan terbaiknya meski kita suci jelas mengatakan iblis pada akhirnya akan kalah dalam kesombongannya dia justru yakin bahwa dengan segala kecemerangan dan kekuatan yang dimilikinya serta apa yang telah berhasil dilakukannya sejak ini dia akan dapat meraih kemenangan ini menjadikan peperangan rohani yang kita hadapi sebagai pengikut kristus menjadi sangat berat dan kompleks tapi dalam iman kita percaya bahwa pada akhirnya kemenangan ada di pihak kita kita bisa membalikkan keadaan meski itu semua harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan untuk itu kita harus memahami apa sesungguhnya peperangan rohani ini apa yang dikendaki Tuhan dan apa yang dikendaki musuhnya dalam peperangan rohani ini dengan demikian kita dapat menempatkan posisi kita dengan tepat sebagai pengikut kristus dan tidak terjebak oleh tipu daya iblis mereka bukan orang-orang bodoh tapi kenyataannya mereka terjebak dalam tipu daya iblis ini seharusnya menyadarkan kita bahwa musuh yang kita hadapi yaitu iblis punya kemampuan yang sangat dahsyat kita akan mulai dengan mengenal iblis sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk maha jahat dan licik yang kita kenal sebagai iblis pada mulanya iblis adalah malaikat terang dengan kecemerlangan intelektual dan pengelokan roh yang sempurna pada waktu Tuhan bersabda cedilah terang seperti dalam kitab kejadian bab 1 ayat 3 itulah saat dimana semua malaikat diciptakan dan saat Tuhan memisahkan terang dari gelap seperti dalam kitab kejadian bab 1 ayat 4 itulah saat iblis menentang Tuhan dan dibusir dari surga bahkan lucifer pemimpin para iblis mulanya termasuk dalam golongan serafim yaitu malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Tuhan mereka para serafim selalu berada di sekeliling singgah sana Tuhan lucifer berasal dari kata luxvere yang artinya pembawa cahaya dia dikenal juga sebagai bintang timur yaitu bintang yang paling cemeran dari semua bintang jika Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah dalam dimensi material malaikat diciptakan lebih dahulu sebagai citra Allah dalam dimensi spiritual jika manusia memiliki badan dan roh malaikat murni hanya memiliki roh oleh karenanya malaikat tidak dipengaruhi oleh kelemahan tubuh yang dapat menghalangi atau membatasi kecemerlangannya tapi kecantikan dan kecemerlangan yang dikaruniakan oleh Tuhan telah membuat lucifer lupa diri dalam kesombongannya dia mengira dirinya dapat setara dengan Tuhan dan sanggup memiliki singgah sana di surga seperti Tuhan maka ketika Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menciptakan manusia yang telah akan dapat menjadi hakim bagi karya malaikat lucifer pun menentangnya dia tidak mau menerima kenyataan bahwa manusia yang berasal dari debu dapat menjadi hakim atas dirinya yang jauh lebih superior begitu cemerlang dan seolah setara dengan Tuhan lebih terkuncang lagi dia harus menerima kenyataan bahwa Tuhan akan berinkarnasi menjadi manusia dengan demikian sebagai konsekuensinya ia sebagai malaikat paling cemerlang nanti harus bersujud kepada Tuhan dalam rupa manusia baginya ini sebuah penghinaan besar untuk ras malaikat lucifer dalam kesombongannya memilih menentang Tuhan daripada harus menyembah dan melayani Tuhan dalam rupa manusia ia berseru non serviam artinya aku menolak melayani sebagai malaikat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan sempurna kata-kata ini tidak dapat ditarik kembali dan lucifer tidak pernah menyesalinya ia sudah memutuskan untuk selamanya melawan Tuhan dan mulai mengasut banyak malaikat-malaikat lain untuk menjadi pengikutnya sepertiga dari seluruh malaikat surga sudah menjadi pengikutnya sampai akhirnya seorang malaikat yang rendah hati dalam ketaatannya pada Tuhan berdiri menentang lucifer dengan berkata siapa seperti Tuhan dialah Mikael seorang malaikat yang beringkat dan kecemerlangannya jauh di bawah lucifer namun karena kerendahan hati dan ketaatannya pada Tuhan dia diangkat menjadi panglima seluruh lelah tentara surgawi peperangan di surga pun terjadi antara lucifer dan pengikutnya melawan Mikael dan malaikat-malaikat lain yang setia pada Tuhan akhirnya lucifer dan pengikutnya berhasil diusir dari surga selama-lamanya sekarang kita tahu mengapa iblis begitu membenci semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan penolakannya atas rencana Tuhan untuk berinkarnasi menjadi manusia telah membuatnya terbuang dari surga maka manusia yang percaya Yesus adalah Tuhan bakal menggantikan kebutuhannya di surga manusia yang kodratnya lebih rendah dari malaikat akan menduduki tempat penuh kemuliaan di surga yang dulu pernah menjadi miliknya sementara itu dia sendiri harus terbuang menempati neraka fakta ini sangat menyakitkan bagi iblis yang jiwanya dipenuhi oleh kesombongan mutlak nabi saya mencatat kejatuhan lucifer sebagai berikut wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur ku telah fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak menirikan taktaku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara aku hendak naik mengatasi kekengian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi sebaliknya ke dalam dunia orang mati tengkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur kitab yesaya bab 14 ayat 12-15 lucifer ini dalam dendamnya akibat berusir dari surga bertekad untuk membalas kekalahannya dengan menghancurkan seluruh rencana Tuhan di dunia jika dia harus berusir dari surga maka manusia pun tidak boleh menikmati surga baik di dunia maupun di akhirat maka lucifer bertekad untuk mengubah surga di bumi yang dirancang Tuhan menjadi neraka dunia dia ingin menyerumuskan manusia yang seharusnya menjadi hakim bagi para malaikat berubah menjadi hamba-hambanya dalam semangat dendamnya dia bertekad dia bertekad bukan dirinya yang akan bersujud menyembah Tuhan dalam rupa manusia tapi manusialah yang akan bersujud menyembahnya dia juga berusaha agar tidak ada manusia yang bakal menggantikan keduduknya di surga dengan mengajarkan pada manusia apa yang telah membuatnya terusir dari surga yaitu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan ideal seperti itulah iblis yang menjadi musuh kita sesungguhnya dalam peperangan rohani ini meskipun telah terusir dari surga dan kehilangan rahmat Tuhan kecemerlangannya sebagai malaikat tetap melekat berbeda dengan manusia malaikat memiliki inteligensia yang sempurna jika manusia harus belajar bertahun-tahun dengan melalui berbagai proses percobaan dan kesalahan-kesalahan sebelum dapat mengetahui sebuah hukum alam malaikat mengetahui fakta yang sama secara sempurna dalam waktu sekejap tanpa proses belajar dan tanpa percobaan-percobaan malaikat juga punya kemampuan supranatural dalam batas-batas yang diizinkan Tuhan kekuatan ini dapat digunakan iblis untuk menghasilkan berbagai keajaiban dan mujizat-mujizat palsu karenanya kita tidak pernah boleh menganggap remeh kekuatan iblis terutama karena iblis mampu tampil sebagai malaikat terang dan menipu orang-orang pilihan Tuhan yang lengah terutama mereka yang kehilangan kerendahan hati tapi seperti juga Mikael malaikat yang jauh lebih rendah dari Lucifer dengan kerendahan hati, ketatan, dan kesetiaannya pada Tuhan mampu mengalahkan Lucifer demikian juga kita yang diciptakan dalam kodlat manusiawi dengan segala keterbatasan dari teman kita pun dapat mengalahkan iblis dengan cara yang sama yaitu dengan kerendahan hati dan selalu taat serta setia pada Tuhan terima kasih atas perhatian Anda semoga menjadi berkat dan terbitilah Tuhan kita selama-lamanya terima kasih atas perhatian Anda selamat menikmati su Badai selamat menikmati Terima kasih telah menonton!